Intro Kedatangan calon Presiden Amnon Urut 1 Anies Paswedan di Kabupaten Boneh disambut antusias pendukungnya Rabu 17 Januari. Anies didampingi Yusuf Kala berkampanye di Kejamatan Cina Kabupaten Boneh. Di hadapan pendukungnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengajak keluarga, simpatisan, relawan, hingga politis partai pendukung agar bersatu mengubah Indonesia. Ia pun memaparkan janji politiknya yang ingin sembako lebih murah, lapangan kerja tersedia untuk semua, dan pentingnya korupsi diberantas. Kita ingin perubahan karena biaya hidup selama ini tinggi, betul tidak? Biaya pendidikannya mahal, betul tidak? Anak-anak muda, cari pekerjaan sulit atau mudah? Nah, kalau sulit bagaimana kalau diteruskan? Jadi perlunya apa? Kita akan mengusung gagasan perubahan karena kita ingin sembako jadi murah harganya. Lapangan pekerjaan tersedia untuk semua. Pupuk murah dan tersedia. Tidak kalah penting, kita ingin korupsi diberantas di negeri ini. Betul. Tidak boleh didiamkan. Betul. Karena itulah kita ingin perubahan. Dan perubahan yang kita perjuangkan adalah perubahan bukan untuk sekelompok orang, tapi untuk Indonesia adil makbur bagi semua. Yang sama-sama, Indonesia adil makbur untuk semua. Sekali lagi, Indonesia adil makbur untuk semua. Itu cita kita-cita. Itu misi kita. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.